PENYANGI DANGDUT Cita disebut-sebut pernah menjadi wanita penghibur di tempat karaoke. Namun dengan tegar, Cita menganggap bahwa hal itu adalah resiko dari keputusannya untuk terjun ke dunia hiburan. Gak makanya, mungkin ya suatu kerjaan juga resiko gitu. Waktu terus berlalu, isu miring yang menghampiri Cita semakin terkuat ke peredaran satu persatu. Meski belum ada konfirmasi kepastian dari dirinya, namun semua cobaan ini dianggapnya sebagai ujian yang memang harus dilewatinya. Ia pun menganggap bahwa dengan menghadapi cobaan seperti ini, merupakan salah satu langkah pendewasaan dirinya. Waktunya sangat di uji, jadi semakin dewasa, semakin menguatkan ke depannya, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lah. Ya karena mungkin lebih ke, aku juga harus lebih dewasa juga menghadapi masalah. Sampai jumpa di video selanjutnya.